Terima kasih ada masih di Lintas iNews pagi akhir pekan. Tidak semua keluarga di Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak. Banyak dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mengalami kesulitan memiliki tempat tinggal layak huni. Uran tangan pun dibutuhkan agar mereka bisa memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Bagi nilai keseharian Maksum, pria berusia 53 tahun ini masih sangat lincah mencari rezeki sebagai tukang jahit keliling dana layan. Di usianya yang tidak lagi muda, Maksum kerap kali kepayahan dalam bekerja. Keterbatasan ekonomi ini membuat Maksum tidak bisa berbuat banyak bagi istri dan ketiga anaknya. Maksum dan keluarga harus pasrah tinggal di rumah yang nyaris roboh. Memiliki rumah yang layak tentu menjadi mimpi tersendiri bagi Maksum. Mimpi Maksum dijawab oleh tim bedah rumah MNC Peduli dan Baitul Mal Muamalat atau BMM yang akan merenovasi rumah yang terletak di kampung Dusun Baru II, Desa Teluk Jaya, Kabupaten Kerawang. MENC Peduli bekerjasama dengan Baitul Mal Muamalat di program GTV Bedah Rumah dan kita membedah 12 rumah untuk membantu warga setempat yang memiliki rumah yang tidak layak menjadi layak. Alhamdulillah dengan bantuan ini, Pak Maksum memiliki, bisa menyediakan keluarganya jaminan hidup yang lebih layak. Tempat untuk mereka beraktifitas, tempat beristirahat. Rasanya bahagia sekali, seakan-akan kayak mimpi gitu, nggak percaya. Saking bahagianya, susah dikata-kata. Maksum dan keluarga merupakan penerima manfaat kedua dari program bedah rumah yang didukung oleh MNC Peduli dan BMM. MNC Peduli dan BMM pun terus menjalankan program ini ke berbagai daerah. Akan ada 12 keluarga kurang mampu yang rumahnya akan direnovasi. Selain itu, mereka juga akan diberikan modal usaha agar menjadi keluarga mandiri dan sejahtera.